Intro Jadi, kan tadi saya cerita bahwa kita gak tau kalau dia bakal lukis 5 SD Tapi kan kita tipikal orang tua yang lama, kan pikirnya Waktu itu urutan terakhir lah, berapa lah, jadi sekolah dulu deh Tapi situasinya waktu itu di sekolah dia sudah nyakitin diri, tantrum, dan tambah lebih sering Nah, sehingga kita dihadapin pilihan, lanjut sekolah atau yang sesuai yang dia suka Nah, waktu itu kok kita, kok ya milih yang dia suka Dan sejak 3 SMP dia gak lulus itu, dia keluar sekolah, langsung gambar Dan ternyata bisa terlihat signifikan, kalau di sekolah dia itu, kalau habis libur masuk itu 2 menit sudah tantrum Kalau waktu gambar, itu bisa konsentrasi 2 jam Jadi, dimana yang kalau kita sebagai orang tua, anak bukuan khusus, itu kan butuh konsentrasi, butuh dia suka apa Akhirnya kita milih yang dia suka itu Jadi, ya akhirnya berkembang jadi kayak sekarang ini, dalam waktu 5 tahun itu Ini apa namanya pak, kayak, kira-kira kan ini besar pak ya, lukisannya kira-kira berapa lama, pencet untuk melukis gitu pak Ini biasa, ini satu bulan ini, untuk lukis tadi Jadi, dia tiap hari, Senin sampai Jumat, 6 jam tiap hari Itu nanti lukis Jadi, ya anak autis itu memang, ya apa, konsentrasi, obsesif Jadi, dia ngerjakan sampai selesai Jadi, ya apa, untuk kasusnya Vincent, dia bisa menyelesaikan, apa, dia orangnya itu bisa konsisten selesai Nah, jadi ya mungkin ya termasuk ya kita beruntung sekali bahwa Vincent bisa begitu Soalnya, tipikal anak autis lain juga, belum tentu bisa Oh, bertahap Jadi, dari dia belajar gambar itu, kita pertama kali kita kasih, ya 40x60 Anggap aja waktu itu sudah besar Wow, kok bisa segitu ya Tapi, dalam 3 bulan, dia bisa 120x150 Karena rutin Sampai tiap hari dia ngambar Dan dia suka Dan meskipun pada waktu kurs beda, waktu sekolah Di mana waktu belajar harus kita suruh Kalau ini waktu belajar kita nggak usah nyuruh Dan setelah di luar jam belajar pun, dia ngerjain sendiri Jadi, itu menyebabkan dia tambah maju Dan juga, satu lagi, bakat Karena setelahnya dia adalah visual Dia bisa menguasai komposisi, dimensi, sama warna itu dengan mudah sekali Jadi, di satu sisi ini tinggi mampuannya, di satu sisi secara kata-kata dia itu lemah Jadi, makanya kenapa dalam hal anak kebetulan khusus Kita perlu cari minat bakatnya itu apa Dan kita sebagai orang tua kunci pertama itu menerimaannya Jadi, kalau anak kita suka nyanyi, suka nari, suka olahraga Tidak usah malu deh Ya, itu salah satu cara untuk dia berkembang Ya, karena saya, Pak Tori, itu sudah nampingi dia dari kecil Jadi, ya, kita observasi Kenapa kok sampai dia gambar seperti ini Terus perasaannya apa Anak otis itu kan nggak bisa ngomong secara kata-kata Ngaturnya dengan sistematik kayak kita yang ini ya Dia ungkapannya dengan visual Jadi, banyak gambar-gambarnya dia itu berkelompok Ya, seolah-olah itu ingin menggambarkan itu Itu aku senang bersama-sama ini Dan anak otis juga punya tipikal untuk nggak suka kayak suara bising atau apa gitu ya Jadi, dia menggambarkan dengan ini-ini sebagai teman-temanku Dimana kereta itu ya yang apa, teratur, rapi, bersih Itu temannya dia Jadi, untuk penggambaran jiwa kereta, airline seperti apa Itu, ya, itulah saya, Vincent Perlu kecabaran lebih, Pak-tik Pak Yang Vincent, saya hari ini sangat bahagia dan bangga Sebetulnya mendadak kemarin sore baru dikasih tahu Pak Rudy Kalau hari ini ada acara Jadi, saya diselat-selatkan waktu Tapi, lihat kok suasana rame sekali Ada dari Sipikon Dan karya-karyanya Vincent banyak yang baru-baru Yang bagus-bagus yang sebelumnya saya belum melihat Jadi, ini semua sudah jadi ya Dan sangat takjub saya dan bangga sama Vincent bisa berkarya seperti ini Semoga ke depan Vincent semakin diberkati dengan karya-karya yang hebat, luar biasa Karena ke depan ini mau ikut pameran di Jepang, Maret Juli mau ikut pameran di Sydney, Australia Ya, saya berdoa sebagai grandma terbaik untuk Vincent Dan Vincent akan semakin diberkati dan semakin terkenal, bukan hanya nasional, tapi internasional Puji Tuhan, Alhamdulillah Wish all the best untuk Vincent Terima kasih Halo, hobi ku Terus, kamu menemukan dari mana? Internet Internet Terus, mana lagi? Game Game Ya, jadi Superinsulasinya Jadi, ya tipikal anak autis Ada acara penjawabnya seperti itu Dan dia sangat tekun Sangat rajin berhati Terus, ya hobi pertamanya memang kereta Terus, mainan kereta kecilan Terus kemudian Internet, buku, majalah Dan berlatih Terus weer Terus,Love Terus, 그냥 Terus, тут Dia 2 Saat Terus, buku, majalah Terus, duka Terus. Terus, tu